Jadi ada beberapa bagian pada kontaktor ya, ini adalah per kontaktor Selamat datang di Tricall, kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengecek kondisi sebuah peralatan listrik Alat ini biasa disebut dengan kontaktor Pada percobaan kali ini kita akan menggunakan dua cara untuk memastikan kondisi dari kontaktor Cara pertama kita akan menggunakan aliran listrik jika kita tidak memiliki avometer Dan cara kedua tentu saja kita akan menggunakan multitester ataupun avometer Pada bagian samping kontaktor itu biasanya terdapat nameplate Nameplate ini mengilustrasikan secara diagram atau penggunaan dari kontaktor Saya ambil contoh pada kontaktor Schneider ya Kontaktor ini mampu bekerja di maksimal arus 25A Dan tegangannya untuk coil itu 230V Cara pertama kita akan menguji kontaktor ketika kita tidak memiliki multitester Di sini saya akan menggunakan stacker dan beberapa kabel yang nantinya saya akan gunakan Saya juga memiliki digital voltage tester Kita akan hubungkan stacker pada A1 dan A2 kontaktor A1 dan A2 ini adalah terminal untuk coil kontaktor Untuk kabel biru hubungkan pada A2 coil kontaktor Hitam ini saya pasang pada A1 coil kontaktor Dua kabel yang disini saya akan gunakan untuk menjamper aliran passa ya Juga kalian bisa gunakan untuk memastikan aliran yang mengalir pada kontak bantu Pertama kita akan pastikan apakah aliran yang mengalir pada A1 ini adalah passa ya Kita gunakan digital voltage tester Jadi jika diperhatikan ini adalah tegangan yang mengalir ya Selanjutnya kita pastikan pada ketiga pull input Yaitu terminal 1L1 kemudian terminal 3L2 dan selanjutnya terminal 5L3 Terminal kontak utama ini telah dialiri listrik ya Selanjutnya kita pastikan pada output Pastikan ketiga input pada kontak utama terhadap output pada kontak utama kontaktor ini terhubung dengan baik ya Dan jika kalian ingin memastikan apakah kontak bantu pada kontaktor ini bekerja Kalian tinggal menjamper saja ya Dari A1 ataupun aliran passa menuju tiap kontak NO dan NC pada kontak bantu kontaktor Dan hal serupa juga dapat kita gunakan digital voltage tester Untuk memastikan apakah kontak ini bekerja dengan baik ya Mungkin itu saja ya Cara konvensional ya atau cara memastikan apakah kondisi dari kontaktor ini masih dapat digunakan Menggunakan digital voltage tester ataupun test pen seperti ini Pada cara kedua ini kita akan menggunakan multitester digital untuk memastikan terminal ataupun kontak-kontak yang ada pada kontaktor Jika kalian perhatikan pada avometer ini ada beberapa keterangan ya yang dapat kita gunakan Kalau saya biasanya menggunakan dua mode pengujian Untuk kontak-kontak yang ada pada kontaktor baik untuk RS dan T input dan RST output Ini biasanya saya menggunakan mode buzzer ya atau mode suara Sedangkan untuk coil pada kontaktor kan mode resistansi ya atau ohm Dan untuk mode kontak bantu pada kontaktor ini saya menggunakan mode suara ataupun buzzer juga Dan disini yang saya harus pastikan terlebih dahulu yaitu Apakah A1 dan A2 coil kontaktor ini lilitannya ataupun kumparannya itu masih normal Selanjutnya kedua probe ini saya akan kalibrasi terlebih dahulu Jika kedua probe positif dan negatif ini terhubung Maka akan menampilkan angka dan pergerakan pada display multitester Ketika probe saya lepas maka di display akan tampilan all atau tidak ada yang terhubung Untuk A1 dan A2 ini bebas ya kita bisa gunakan probe ini terserah ya Dan disini saya akan coba hubungkan seperti ini Perhatikan pada display multitester apakah ada pergerakan Di display multitester ini menunjukkan angka resistansi 0,48 kOhm Dari display ini maka kita dapat simpulkan coil pada kontaktor ini dalam kondisi normal Jika coil pada kontaktor ini mengalami kerusakan Maka yang tampil pada display multitester itu adalah OL Artinya tidak ada yang terhubung Sedangkan untuk mengukur kontak utama bagian input terhadap output Paling mudah dan paling cepat saya menggunakan mode buzzer ya Kita pastikan terlebih dahulu antara input dan output dari kontaktor Pertama kita kalibrasi Jika saya asumsikan kontaktor bekerja ya Maka kalian bisa perhatikan Untuk terminal 1 bekerja Terminal 2 bekerja Terminal 3 bekerja Selanjutnya saya akan memastikan kontak bantu pada kontaktor Terminal 13 dan 14 ini adalah NO Nah jika NO Maka bisa dipastikan kondisi normal seperti ini Terminal ini tidak terhubung ya Tidak ada bunyi yang dihasilkan Selanjutnya terminal 21 dan 22 ini adalah NC Seharusnya terminal ini terhubung Berarti ini dalam keadaan normal ya Bagian kontaktor ini saya tekan seperti ini Maka yang tadinya NC seharusnya menjadi NO Dan NO seharusnya menjadi NC ya Pertama saya akan mengukur terminal 21 dan terminal 22 Oke terputus Selanjutnya 13 dan 14 yang awalnya NO berubah menjadi NC Oke Berarti ini bisa dipastikan kontaktor ini dalam keadaan normal ya Kita akan pelajari konstruksi yang ada pada kontaktor Kita perhatikan terlebih dahulu ya Ada berapa soket yang ada pada kontaktor Caranya cukup mudah untuk soket pertama dan soket kedua Kita tekan secara bersamaan untuk membuka dan mengetahui apa saja yang ada di dalam kontaktor Pada kontaktor ya Ini adalah per kontaktor Ini adalah koil kontaktor Yang paling sering mengalami kerusakan yaitu koil pada kontaktor ya Koil ini itu berfungsi untuk ketika ada aliran masuk pada kedua terminal A1 dan A2 Maka koil ini akan menimbulkan induksi magnet ya Akan mengakibatkan kumpulan besi ini akan tertarik ya Atau terjadinya medan magnetik Hingga pada kontak-kontak kontaktor ini akan mengalami perubahan Jika kontaktor dalam kondisi normal atau tidak dialiri listrik Maka akan terbuka seperti ini Nah perubahan inilah yang terus akan bekerja Dan merubah kontak input output pada kontaktor Dan tuas ataupun pair ini fungsinya untuk mengembalikan posisi dari tumpukan besi Agar kembali ke posisi semula Saya harap urean ini kalian pahami Semoga video ini bermanfaat Jika ada saran ataupun pertanyaan Tinggalkan pesan pada kolom komentar Dan untuk seluruh barang ataupun peralatan yang saya review dan membuat tutorialnya Untuk link pembelian kalian bisa cek di kolom deskripsi tiap video Dukung channel ini agar terus berkarya dan berkembang Dengan cara subscribe, like, dan share Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih